Intro Selain itu saudara Pemprov Riau mengaku telah mengetahui adanya instruksi presiden untuk pengadaan mobil dinas bertenaga listrik Namun demikian Pemprov Riau baru akan membahas di tahun 2023 Sekda Provinsiriau SF Varianto mengaku sudah mengetahui instruksi presiden kepada pemerintah daerah untuk mengganti mobil dinas dengan mobil listrik Terkait hal tersebut Sekda Provinsiriau SF Varianto berkomentar Pemprov Riau masih fokus untuk penggantian mobil dinas yang telah dibahas sebelumnya Sementara itu untuk mobil listrik untuk keperluan dinas akan dibahas pada tahun 2023 mendatang Sekda mengatakan dari mobil lama yang telah dilelang, Pemprov Riau berhasil memasukkan uang sebanyak 500 juta rupiah ke kas daerah Kalau mobil listrik kita boleh mengadakan tahun 2023 kita akan mengadakan 2023 kita akan mengadakan, memang itu kan instruksi presiden Ya itu kan kita insya Allah lah, kita lagi membasang garam Mobil listrik itu bukan apa, bukan Pemprov minta itu presiden Berarti seluruhnya diganti, bakal diganti tuh Pak ya, sesuai kemampuan keuangan lah bertahap, ya Tapi doakan juga, coba akan disekan disini, oh 2013 Kak Allah semoga disepai u kota Sama asisten aja, kota dah Pasti melihat dengan asisten kota aja Kalau grip Kalau yang pengadaan mobil yang diurban ini Pak Ya kita ada membeli mobil juga Udc seperti apa Pak? Ya mungkin sebagian kita ganti dulu Sekda SF Varianto menambahkan di pemerintahan Provinsi Riau sendiri Selama kepemimpinan Gubernur Samsuar Belum pernah melakukan pembelian atau pengadaan mobil dinas Baik Gubernur dan pimpinan OPD masih menggunakan mobil lama Baik yang tahun 2013 hingga 2015 Herman Sah melaporkan